Hai hei yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kak Ci terima kasih buat kalian-kalian yang udah klik video ini pada kesempatan kali ini Kak Ci akan membagikan ke kalian cara melakukan zoom-in dan zoom-out pada layar laptop tanpa menggunakan mouse ada dua jenis zoom-in dan zoom-out yang akan kacibahas pada video ini yang pertama zoom-in dan zoom-out layar secara keseluruhan artinya ketika kalian melakukan melakukan zoom-in dan zoom-out layar yang akan membesar dan mengecil adalah layar yang saat ini kalian buka weh entah itu tampilan desktop atau tampilan aplikasi seperti Microsoft Word dan lain-lain caranya enggak sulit do weh kalian bisa menggunakan fitur search dan kursor atau menggunakan shortcut kalau kalian nak repot kalian bisa menggunakan cara yang pertama loh dengan menggunakan fitur search dan kursor caranya kalian harus cari fitur search terlebih dahulu lokasi fitur searchnya disesuaikan dengan Windows yang kalian gunakan ya weh oh iya weh Kak Ci menggunakan Windows 8 sehingga ketika kalian menggeser kursor ke sebelah kanan maka tampilan menu berikut akan muncul kemudian kalian klik menu search maka kotak pencarian akan muncul pada kotak pencarian kalian ketiklah tulisan magnifier lalu klik satu kali maka pada bagian status bar akan muncul icon magnifier-nya yang bergambar tanda tambah tuh namanya zoom-in kalau kita klik si zoom itu satu kali dia akan besar sampai 200% kalau klik sekali lagi dia akan besar sampai 300% kita klik lagi 400% selanjutnya si tanda kurang zoom out namanya partnernya si zoom-in gunanya untuk mengecilkan layar yang sudah kita besarkan tapi kecilnya cuma sebatas normal aja nggak bisa lebih dari itu weh oh iya weh magnifier nih punya tiga varian rasa yang berbeda yang pertama fullscreen yang udah kalian coba tadi yang kedua ada lens si lens nih hanya akan memperbesar layar yang ada di sekitar kursor yang berbentuk persegi panjang sehingga ketika kalian melakukan zoom-in maka memang besar hanya daerah yang di dalam kotak itu saja oh iya weh nanti ketika kalian melakukan zoom-in atau zoom-out tampilan magnifier-nya akan berubah menjadi ikon kaca pembesar sehingga kalian nggak perlu merasa kehilangan karena magnifier-nya hanya pergi untuk sementara kecuali kalau kalian yang waksa dia pergi saat itulah dia enggan untuk kembali mudahnya tinggal kalian klik aja ke cepat besar tuh nanti dia muncul nah muncul kan selanjutnya rasa yang ketiga nah pada rasa yang ketiga ini layar yang ditampilkan ketika kita melakukan zoom-in atau zoom-out hanya bagian yang sederet dengan kursor dengan panjang tampilan layar zoom-in atau zoom-out-nya menyesuaikan layar komputer kita sedangkan lebar untuk tampilan zoom-in dan zoom-out-nya hanya berkisar 2 cm saja dan cara penggunaannya pun hanya digeser ke atas atau ke bawah saja oh iya weh kak ci lupa ngasih tau ke kalian zoom-in maksimal dari magnifier ini bisa mencapai 1600% loh hanya saja semakin besar ukuran dari zoom-innya maka kualitas gambarnya akan semakin menurun alias pecah-pecah weh selanjutnya kita kecilkan lagi ukuran layarnya ya weh sebab tak sedap mata memandang gambar pecah-pecah tuh selanjutnya cara yang mudah yaitu dengan menggunakan shortcut pada cara ini kalian hanya perlu menggunakan tombol pada keyboard sehingga tak payahlah kalian geser-geser kursor tombol keyboard yang perlu kalian press adalah Windows++ alias Windows dan plus secara bersamaan satu kali sehingga magnifiernya akan berada pada posisi normal atau 100% kemudian kalau kalian press lagi Windows dan plusnya secara bersamaan maka layar akan membesar secara bertahap sebaliknya jika kalian ingin mengecilkan layar ke ukuran yang semula kalian harus press tombol Windows dan minus secara bersamaan maka secara bertahap layar akan kembali ke ukuran normal selanjutnya kita akan coba apakah magnifier tetap akan melakukan tugasnya jika kita gunakan pada aplikasi Microsoft Word sebelumnya kita aktifkan dahulu aplikasi Microsoft Wordnya bisa dengan klik dua kali pada icon atau dengan menggunakan shortcut nah jika tampilan Wordnya sudah terbuka kalian aktifkan kembali magnifiernya pilih jenis view yang akan kalian gunakan disini Kak C akan menggunakan lens kemudian besarkan dengan menggunakan shortcut Windows dan plus secara bersamaan lalu arahkan ke tempat yang kalian inginkan tadaaa ternyata magnifiernya juga berhasil kita gunakan pada aplikasi Microsoft Word nah jika sudah selesai kita kecilkan kembali tampilannya yang kedua zoom in dan zoom out pada beberapa aplikasi salah satu contoh yang akan Kak C ambil dari aplikasi browser nah sebelum kita melakukan zoom in dan zoom out pada aplikasi browser kita buka terlebih dahulu aplikasinya caranya dengan klik icon pada layar desktop atau kalian juga bisa menggunakan shortcut tapi sebelum kalian menggunakan shortcut kalian harus melakukan pengaturan dulu sehingga shortcutnya dapat kalian gunakan oh iya weh untuk browser biasanya Kak C menggunakan Chrome nah jika Chrome kalian sudah terbuka pastikan kalian berada pada halaman awal dari Google nah sebelum kita mencoba masuk ke cara yang kedua kita cobakan lagi cara yang pertama yaitu dengan menggunakan mic di fire disini kita akan melihat apakah Chrome bisa menggunakan cara yang pertama atau tidak com kita coba nah biar gak ribet kita menggunakan shortcut aja ya weh agar lebih mudah caranya dengan menekan tombol windows dan plus secara bersamaan sedangkan kalau kalian ingin mengecilkannya kalian bisa menekan tombol windows dan minus secara bersamaan juga nah bisa kalian lihat juga kan weh ternyata Chrome juga bisa menggunakan magnifier selanjutnya kita gunakan cara yang kedua yaitu dengan menekan tombol ctrl shift dan plus atau ctrl dan plus secara bersamaan kenapa pula pakai atau weh ci? sebab ada komputer ada komputer atau laptop yang hanya bisa menggunakan ctrl dan plus secara bersamaan ada juga laptop atau komputer yang hanya bisa menggunakan ctrl shift dan plus secara bersamaan yang lebih mantap lagi ada laptop atau komputer yang bisa menggunakan kedua-duanya oh iya weh cara yang kedua ini ini hanya bisa membesarkan tulisan pada tampilan google aja dan untuk bagian atasnya itu tetap pada posisi normal jika kalian ingin mengecilkan kembali tampilan google nya kalian cukup menekan tombol ctrl shift minus atau ctrl dan minus secara bersamaan maka maka tampilan google kalian akan mengecil bahkan hingga sampai sekecil-kecilnya nah jika kalian ingin cepat mengembalikan ke ukuran yang semula atau ke ukuran awal kalian cukup menekan tombol ctrl dan 0 secara bersamaan maka yang semulanya ukuran tampilan google kalian besar atau kecil dia akan kembali ke ukuran normal oh iya weh ada yang ketinggalan ketika kalian menekan tombol shortcut maka akan muncul tampilan skala perubahan ukurannya pada sudut kanan atas selanjutnya mari kita coba cara yang kedua ini ke aplikasi microsoft word kita buktikan juga apakah microsoft word bisa menggunakan cara yang kedua atau tidak mari kita press lagi tombol ctrl shift dan plus atau ctrl dan plus secara bersamaan kita lihat apakah shortcut yang satu ini bisa bereaksi pada microsoft word atau tidak dan ternyata jawabannya adalah tidak karena ketika kita klik tombol ctrl c plus atau ctrl plus yang terjadi adalah aktifnya pangkat bawah dan pangkat atas pada font sehingga kesimpulannya adalah untuk cara yang pertama semua aplikasi dan desktop bisa menggunakan mic di fire sedangkan untuk cara yang kedua hanya ada beberapa aplikasi yang dapat menggunakan cara yang nomor 2 diantaranya chrome dan pdf oke warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih